Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua apa kabar teman-teman kami doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu tidak kurang satu apapun kemudian dilancarkan riskinya dan sehat selalu pastinya baik teman-teman di video kali ini saya akan mengunboxing sekaligus meraview satu unit teleskop di men 416 teleskop ini saya dapat dari salah satu toko online di aplikasi berinisial s dengan nama toko Elvig 475 fsoft sama satu toko online yang menurut saya sangat luar biasa dari segi pelayanannya kemudian pengirimannya pun sesuai estimasi ke teman-teman ini adalah teleskop bimen ini Oh akhir-akhir ini sangat booming ketajaman dari lensa teleskop tersebut terkenal sangat cernih mudah-mudahan nanti sesuai apa yang saya harapkan dan nanti akan saya tes ataupun akan saya coba pakai mounting kamera untuk menguji ataupun melihat bagaimana ketajaman dari pada teleskop tersebut apakah sesuai yang digadang-gadang selama ini bahwa teleskop bimen adalah merupakan teleskop yang yang mempunyai lensa sangat cernih dan bagi teman-teman yang sudah bergabung ataupun mendukung channel ini berpartisipasi mendukung channel ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yama Esa saya membalasnya Oke teman-teman selamat menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlihat disana ya ada beberapa pohon pohon kelapa dan pohon pinang jarak di kisaran 90 meter sampai 100 meter seperti itu nanti akan kita coba pakai mounting kamera samping kita tes bagaimana kejernian daripada teleskop bimien tersebut oke kita pakai mounting seperti ini ketika sudah dipasang mounting wow ini luar biasa jernihnya coba kita jump ya teman-teman nah seperti itu teman-teman luar biasa versinya untuk teleskop di harga di bawah 1 jutaan ini menurut saya sudah sangat luar biasa kelebihan dari teleskop bimien ini adalah mempunyai lensa yang sangat jernih kemudian pandangan atau view nya itu sangat luas oke coba kita geser ke samping sedikit ke bawah nah itu rumah yang kita kamera pakai hp tanpa mounting tadi kelihatan begitu dekat ini retikelnya sedang teman-teman ya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal oke seperti itu kejernian nomakai mounting ini sebenarnya sebenarnya relatif teman-teman ya tergantung daripada spek HP masing-masing apakah spek HP nya itu kameranya mempunyai spek yang tinggi kalau mau pakai kamera speknya tinggi akan terlihat lebih jernih lagi karena ini kita memakai HP biasa HP kentang seperti ini seperti ini teman-teman teman-teman kalau untuk lensa teleskop demand ini sudah tidak perlu diragukan lagi memang luar biasa jernihnya ini di jarak hampir 90 meter sampai 100 meter ya bahkan lubang-lubang kecil di di dalam itu pun kelihatan apalagi kalau didukung sama kamera HP yang speknya tinggi teman-teman ya akan luar biasa lagi ini sebenarnya lebih jernih dari ini teman-teman ya lantaran pakai mounting itu kan harus melewati beberapa sesuatu seperti kaca kaca mounting dan kamera HP kemudian masuk lagi ke dalam teleskop itu sendiri jadi harus melewati beberapa fase itu yang menyebabkan kejernihan daripada teleskop itu dipandang dari HP itu agak berkurang tapi sebenarnya ini lebih jernih daripada ini teman-teman mungkin hanya ini review singkat daripada teleskop BIMMAN ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman terima kasih yang sudah bergabung jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan seputar apapun kegiatan channel ini dan kami doakan teman-teman selalu dalam sehat selalu kemudian lancar rezekinya terima kasih sampai jumpa lagi di peserta yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih